Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andika Molana Dari kelas 11 semester 9 Di video kali ini Saya akan menceritakan kisah inspiratif Tentang orang tua kepada anaknya Disini pasti kita Semua setuju bahwa kasih sayang Orang tua terhadap anaknya itu Sangat besar dan sangat tulus Hal ini dibuktikan juga oleh Seorang ayah Yang kita sebut saja Pak Sodik Namanya dia rela melakukan Apa saja demi kesembuhan Sang buah hati Anak Pak Sodik ini mengidap penyakit sel darah putih Sehingga memerlukan biaya yang sangat Mahal Parahnya lagi Pak Sodik ini pun Sudah terkena PHK Dampak dari Corona Jadi harus memikirkan Cara bagaimana mendapatkan Uang untuk mengobati anaknya Demi mendapatkan uang Pak Sodik pun rela menjadi kuda-kudaan Di pinggir jalan dengan bermodalkan Topeng kuda yang ada di rumahnya Dengan menawarkan kepada Pejalan kaki terutama anak-anak Untuk menaiki badannya Untuk menjadi kuda-kudaan Dan Pak Sodik memasang tarif itu 5.000 sampai 12.000 Pekerjaan ini Pak Sodik Lakukan setiap hari Guna mencukupi biaya pengobatan anaknya Dengan cara yang tak biasa ini Banyak juga pengunjung Yang bertanya kepada Pak Sodik Sehingga setelah mendengar cerita Pak Sodik Banyak juga yang memberi Lebih uang Untuk membantu Pak Sodik Dan setelah Kejadian ini ramai Dan cukup viral juga Banyak juga donatur-donatur Yang berdatangan Untuk membantu Pak Sodik Pesan moral yang bisa diambil Dari kisah Pak Sodik ini adalah Kasih sayang orang tua Terhadap anaknya itu Benar-benar sangat tulus Dan sangat besar Dan dari Pak Sodik juga Kita bisa belajar Bahwa kita tidak boleh menyerah Dari keadaan Di sini kasus Pak Sodik Pak Sodik di PHK Dan tidak bisa mendapatkan uang Atau tidak ada pendapatan Sementara anaknya Menghidap penyakit yang berat Atau penyakit yang memerlukan Biaya yang sangat banyak Namun di sisi lain Pak Sodik tidak menyerah Dengan keadaan Dan terus berjuang Untuk anaknya Sehingga akhirnya Mendapatkan banyak bantuan Dari orang-orang baik Yang ada di luar sana Sekian cerita singkat Yang bisa saya sampaikan Lebih kurang saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton video ini Selain lagi Saya Ndika Molana Dari kelas 11 semester 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh